Intro Kompol Kasranto resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kalibaru Tanjung Priuk, Jakarta Utara karena diduga terlibat dalam transaksi peredaran narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa Pencopotan ini dilakukan oleh Kapol Damitrujaya Irjen Pol Fadil Imran pada 2 November 2022 Kompol Kasranto lantas dimutasi kepelayanan markas atau Yanma, Pul Damitrujaya Lantas siapa? Sosok Kompol Kasranto? Dikutip dari tribunews.com pencopotan Kasranto ini dalam rangka pemeriksaan Kasranto merupakan salah satu anggota polisi Pul Damitrujaya yang terlibat dalam pusaran peredaran gelap narkoba tersebut Kabit Humas Pul Damitrujaya, Komes Pol Edra Zulpan menerangkan Kasranto menjadi tahanan di Pul Damitrujaya sejak kasus tersebut berhasil diungkap oleh pihak kepolisian Kompol Kasranto akan diproses secara kode etik dengan ancaman PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat Terkait sosoknya, sebelumnya Kompol Kasranto bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok Yang mengemban jabatan sebagai Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok belum ada satu tahun Jabatan Kompol Kasranto baru disahkan pada 16 Februari 2022 Dalam karirnya, Kompol Kasranto pernah menjabat sebagai Kabah Grand Polores Tangerang Selatan dan Humas Polores Metro Jakarta Barat Kompol Kasranto pernah ikut merilis kasus kematian misterius tiga orang di daerah Cengkareng Saat itu, ia menjabat sebagai Humas Polores Metro Jakarta Barat pada tahun 2021 Namun, kini Kasranto terserat kasus peredaran narkoba yang melibatkan Kapolda Irjen Teddy Binahasa Hal ini diungkap berdasarkan hasil gelar perkara di Propampolri pada Jumat 14 Oktober Kompol Kasranto menjadi salah satu oknum yang diduga turut dalam transaksi dan peredaran narkotika jenis sabu Kompol Kasranto Kompol Kasranto Kompol Kasranto Kompol Kasranto Kompol Kasranto Kompol Kasranto